Justus tidak terasa sudah tiga minggu kita boleh disertai oleh Tuhan. Di hari yang ke-20 di bulan Juni ini kita boleh bersyukur bersama-sama. Mari kita akan bersama-sama terus meningkatkan kehidupan kita seturut dengan gendak Tuhan. Melalui firman Tuhan bagaimana kita bisa membangun diri untuk semakin bertumbuh di dalam kebersamaan di dalam Tuhan. Hari ini kita boleh belajar bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sama dengan ayat yang ke-17 yang berbicara bagaimana kita bisa membangun keharmonisan dalam pekerjaan Tuhan. Saya yakin bahwa ketika kita bersama-sama berbicara tentang membangun keharmonisan tentunya ini bisa menjadikan kepada kita inspirasi tentang kehidupan rumah tangga. Bagaimana rumah tangga bisa memiliki sebuah keharmonisan adalah ketika dibangun di atas dasar Tuhan. Tidak bisa keharmonisan itu istilahnya bahasa Inggrisnya ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba tetapi bagaimana di tempat dibangun dengan hujan, dengan batu, dengan bermacam-macam tantangan kehidupan mereka tetap dipersatukan dalam sebuah kesatuan. Sehingga ketika keluarga dipersatukan dalam keadaan suka, duka, kaya, miskin, baik, buruk dan sebagainya aku tetap mencintai engkau sampai selama-lamanya sampai maut memisahkan kita. Sebuah keharmonisan menjadi bagian yang sangat penting bukan saja ketika kita bersama-sama ada di dalam kehidupan bergerija tetapi ketika kita berada di dalam kehidupan di mana kita bekerja bahkan di sekolah bahkan ketika kita bersosialisasi kita sebagai orang-orang yang percaya diperhadapkan kepada sebuah tantangan bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa ada dalam sebuah proses untuk menghadirkan keharmonisan di manapun kita berada. Namun fakta kenyataan memang menjadi sesuatu yang sulit untuk bisa memiliki sebuah keharmonisan atau kebersatuan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah ketika kita bersama-sama mencoba melihat keadaan jemaat yang ada di Korintus saudara sekalian kita perlu merenungkan bersama-sama bahwa kota ini adalah kota yang besar kota yang ada di provinsi Akaya yang meliputi seluruh Yunani Selatan. Kita melihat bahwa keberadaan Korintus penduduknya adalah campuran antara Romawi, Yunani dan Yahudi sehingga begitu banyak ragam perbedaan budaya, berbagai ragam perbedaan intelektual dan sebagainya ada di dalamnya. Karena apa? Karena Korintus juga menjadi sebuah pusat. Pusat bisnis, pusat perdagangan, pusat pendidikan dan pusat kebudayaan. Sehingga dengan perkara-perkara yang terjadi di Korintus ini kita bisa merenungkan bersama-sama ada timbul perpecahan, persekisihan yang ada. Orang mengatakan ada golongan Paulus golongan ini adalah orang-orang yang merasa diri sebagai pendiri gereja Korintus. Orang-orang itu adalah orang-orang dari non-Yahudi. Ada orang yang mengatakan aku dari golongan Apolos. Mereka yang memiliki intelektual yang sangat tinggi dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Mereka merasa bahwa gereja Korintus adalah gereja di mana bertumbuh dan berkembangnya oleh karena kepandian mereka. Tidak oleh orang lain. Lalu ada golongan Kevas adalah orang Yahudi yang ikut antara hukum Taurat. Mereka bertumbuh dan berkembang karena ada orang-orang yang taat kepada tradisi. Lalu kita juga melihat golongan Kristus yang merasa diri bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang menganggap dirinya paling benar. Jadi itu ada di dalam kelompok atau ada di dalam jemaat yang ada di Korintus yang menghasilkan sebuah perselisihan perdebatan yang sangat panjang dengan perbedaan yang ada. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Ketika kita ada, berada di dalam gereja Safari Pak Batis Fellowship ketika mungkin kita berada di dalam pekerjaan kita mungkin ada orang-orang yang merasa diri sebagai golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kevas, ataupun golongan Kristus. Yang akhirnya dengan perbedaan yang ada yang merasa diri benar melahirkan atau menghadirkan sebuah perselisihan, menghadirkan sebuah konflik sehingga ketika itu terjadi untuk membangun dalam sebuah kebersatuan menjadi amat sangat sulit karena merasa diri mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang benar yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya ketika kita bersama-sama melihat konflik pada masa kini, kita bisa merenungkan bersama-sama bahwa benih perpecahan adalah mengutamakan pemberita firman bukan mengutamakan berita firman Tuhan. Itulah yang terjadi. Merasa bahwa Apolos paling hebat, merasa bahwa Kevas paling hebat, merasa bahwa Paulus paling hebat, merasa bahwa golongan Kristus adalah paling hebat, mereka adalah pemberita-pemberita yang hebat. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa yang terutama adalah berita firman Tuhan itu sendiri. Dan tentunya itu juga menjadi konflik pada masa kini. Konflik yang terjadi karena semangat idola, isme. Ketika orang sudah mengidolakan apapun yang dilakukan oleh orang itu, baik atau tidak baik, orang itu akan tetap setia sampai mati. baik itu tidak baik perilakunya. Idola, isme menjadi masalah yang terjadi bukan saja pada masa yang lalu, tetapi pada masa sekarang ini. ada pelayan-pelayan itu memiliki atau melayani dengan baik, tetapi ada juga hubungan kekeluargaan, ada karena satu suku dan lain sebagainya, itu juga menghadirkan. Karena dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam suku, ada idola, isme yang ada. Yang melahirkan bisa terjadi sebuah konflik. dan itu ada di dalam jemaat yang ada di Korintus. Mudah-mudahan itu tidak ada di tempat ini. Di Taman Safari Indonesia, di dalam pekerjaan juga. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan yang ke-17 ini, kita bisa merenungkan bersama-sama bagaimana bisa membangun keharmonisan dalam pekerjaan Tuhan. Ada tiga prinsip yang patut kita renungkan bersama-sama. Next. Saudara, yang pertama senantiasa berjuang mewujudkan kesatuan dalam Tuhan. Yang kedua, senantiasa berupaya mementingkan kebersamaan untuk Tuhan. Dan yang ketiga, senantiasa bergairah mengerjakan keterpanggilan dari Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat bersama-sama bagian yang pertama atau prinsip yang pertama. Kita lihat bersama-sama ayat 10 dan ayat yang ke-11. Tadi ada satu pujian ya. Jadikan kami sehati, sepikir. Itu diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menesetkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Supaya kamu seia sekata. Jangan ada perpecahan. Kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Lalu ayat 11. Ada perselisihan di antara kamu. Saudara sekalian, Rasul Polo sangat-sangat jelas memberikan sebuah penjelasan. Ada perselisihan. Dan itu adalah sebuah konflik. Tetapi ketika kita bersama-sama mencoba untuk mewujudkan. Walaupun ada perselisihan, walaupun ada konflik. Bagaimana kita bisa membangun keharmonisan dalam pekerjaan Tuhan adalah ketika mereka atau jemaat yang ada di Korintus. Ketika saudara dan saya yang ada di tempat ini mau selalu senantiasa terus-menerus berjuang mengupayakan untuk mewujudkan kesatuan dalam Tuhan. Ketika bicara membangun keharmonisan senantiasa berjuang berarti ada satu tekad untuk mempertahankan persekutuan saling mengarahkan. Dalam kata se-iya sekata, saya melihat dalam kamus bahasa Yunani adalah lekho. Yang menunjukkan suatu model kehidupan yang memiliki satu tekad untuk mempertahankan kebersamaan, sikap saling mengajar, sikap saling mengarahkan, Sikap saling bersatu untuk mencapai maksud atau tujuan yang sama. Satu tekad untuk mempertahankan, belajar bersama-sama, mengajar bersama-sama, mendorong bersama-sama, mengarahkan bersama-sama. Bagaimana supaya keharmonisan itu bisa tercipta dalam pekerjaan kita ataupun mungkin dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang dinamakan dengan se-iya sekata, ada satu tekad untuk mempertahankan, sulit mempertahankan kesatuan. Karena banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi itu harus diperjuangkan. Saudara, ketika bicara se-iya sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu dan erat bersatu. Erat bersatu adalah katartitso yang menunjukkan kepada kehidupan yang mengharmonisasi setiap orang dalam persekutuan sehingga mempunyai suara yang lengkap dan harmonis seperti paduan suara. Nasyu tahu bagaimana mengajar, belajar untuk paduan suara. Mungkin suara satu tidak, suara satu mungkin sangat baik. Tetapi ketika suara mereka suara dua tidak mungkin mereka akan jadi suara satu. Betul ya Mas Yui? Sopran-sopran, alto-alto, tenor-tenor, bas-bas. Pak Tony suaranya bas. Tidak mungkin Pak Tony akan bersuara tenor. Pasti akan menjadi Iwan Fals. Itu pasti. Sama halnya ketika kita suara wanita alto, tidak mungkin dia akan menjadi suara sopran. Apalagi sopran satu dan sopran dua. Sangat tinggi. Nah saudara, ini yang dimaksudkan berjuang mewujudkan keharmonisasian dalam sebuah perbedaan yang ada. Bagaimana mengharmonisasi seperti paduan suara ditempatkan di tempat yang tepat berjuang bersama-sama. Di tengah-tengah perbedaan untuk menghasilkan suara yang terbaik, yang merdu, yang didengar dengan amat sangat indah. Betapa dasyatnya keharmonisan itu menjadi penting bagi kita. Kita berbeda. Ada Batak, ada Jawa, ada Sunda, ada Manadu, ada Ambon, ada Cina, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita semua bersatu menghadirkan suara yang merdu, betapa orang-orang akan mendengar sebuah keindahan di dalamnya. Dengan demikian kita melihat bahwa sesungguhnya kesatuan, keharmonisasian dalam kebersamaan untuk pekerjaan Tuhan itu akan dilihat oleh banyak orang dalam sebuah keindahan, dalam sebuah perbedaan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bahkan ketika kita melihat di dalam kata sehati sepikir, di sini juga dikatakan genomai, pola kehidupan untuk mau menggunakan dasar pemikiran yang sama, walaupun mungkin memiliki pemikiran yang berbeda. Kehendak Kristus di dalam hidup orang percaya, tindakan hanya didasarkan kepada kehendak Tuhan, bukan keinginan pribadi. Wah luar biasa ternyata ketika saya mencoba menggelutin ayat ini. Artinya adalah dalam konteks berjuang memujudkan kesatuan itu, kita harus menggunakan dasar pemikiran yang sama untuk satu tujuan. tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Tujuannya satu, memuliakan Tuhan. Apakah pekerjaan saudara memuliakan Tuhan? Apakah pelayanan saudara memuliakan Tuhan? Atau supaya kita menjadi orang yang bangga karena kita hebat? Ini adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua saudara sekalian, kita melihat di dalam ayat 12 dan ayat yang ke-13, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kevas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Saudara sekalian, empat golongan ini memamerkan kehebatan mereka masing-masing. Mereka mementingkan golongan mereka masing-masing. Mereka ingin membanggakan golongannya masing-masing. Dengan kehebatan yang ada di dalamnya. Mereka saling mempengaruhi di antara satu dengan yang lain, sehingga kalau bisa orang-orang bisa masuk di dalam golongan mereka. Banyak di dunia sekarang ini dengan suhu politik yang cukup panas. Orang bisa memamerkan dengan kehebatan mereka. Mereka menggunakan berbagai cara supaya ada banyak pengikut-pengikut. Tetapi hari ini sudah sekalian kita bisa merenungkan bersama-sama. Adakah Kristus terbagi-bagi? Saudara artinya adalah tidak ada yang namanya Kristus terbagi-bagi sebagai tubuh Kristus. Kita adalah satu. Walaupun kita berbeda. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, idolisme menjadi persoalan persidisian jemaat Korintus seperti yang saya sampaikan tadi. Pelayan Tuhan seharusnya bukan menjadi fokus utama, tetapi Tuhan yang menjadi fokus untuk pekerjaan Tuhan. Saudara dan saya ketika bekerja di Taman Safari Indonesia bukanlah fokus utama untuk menghadirkan, menghasilkan keuangan yang ada. Tetapi bagaimana saudara di saat saudara bekerja, apakah fokus saudara adalah Tuhan? sehingga tidak melihat bukan masalah untung dan rugi. Ketika kita sudah berkomitmen untuk bekerja, kita harus menghasilkan sesuatu pekerjaan yang baik. Ini adalah tujuan. Mementingkan kebersamaan. Ketika bicara tentang untung dan rugi, maka ketika saya rugi, saya tidak akan pernah mengerjakan pekerjaan saya dengan baik. Segala sesuatu yang saya akan kerjakan pasti akan terburu-buru, tergesa-gesa, ingin cepat pulang, dan sebagainya karena merasa saya dirugikan. Mari kita renungkan bersama-sama. Ketika kita berpijak kepada idolisme, maka orientasi kedekatan dengan manusia bukan dengan Kristus pasti akan berdampak kepada perselisian. Saudara dengak dengan siapapun, tetapi saudara tidak dekat dengan Tuhan, maka dari kedekatan itu akan menghasilkan sebuah perselisian. Kalau fokus saudara bukan kepada Tuhan. Kebersamaan adalah penting dan hukumnya wajib untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, suatu hari ada seorang Jepang, seorang Jepang naik taksi, dia meminta si supir taksi membawanya berkeliling Jakarta. Ketika melewati mobil Honda, dia berkata, Honda, made in Japan, very fast. Sang sopir taksi hanya tersenyum. Ketika mereka melewati sebuah mobil Nissan, ia pun kembali berkata, Nissan, made in Japan, very fast. bukan hanya itu saja, setiap mereka melewati atau dilewati mobil-mobil Jepang, si Jepang itu pun segera mengungkapkan hal yang sama. Made in Japan, very fast, begitu seterusnya, begitu seterusnya. sehingga sehingga supir taksi ini menjadi jengkel. Tetapi dia tetap tersenyum. Akhirnya orang Jepang ini pun minta turun di daerah Monas. lalu berkatalah ia memakai bahasa Indonesia yang pas-pasan. Mas, berapa ongkosnya? Si supir taksi menjawab, satu juta pak. Si Jepang kaget. Lalu dia berkata, wah mahal sekali. Sang supir taksi pun dengan bangganya menjawab, Argo meet in Indonesia, very fast. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, waktu terus akan berlalu. Waktu begitu cepat. Apa yang akan kita hadirkan? Jangan kita sia-siakan waktu yang bergerak sangat cepat ini. Apakah yang sudah Anda lakukan untuk mengisinya, adalah apakah saudara berjuang, membangun untuk berupaya, senantiasa mementingkan kebersamaan untuk Tuhan, atau untuk diri sendiri. Mungkin seperti, meet in Japan in very fast. Kita perlu merendungkan bersama-sama. Kebanggaan itu baik. Tetapi ketika kebanggaan itu menghancurkan sebuah kebersatuan, akan menghadirkan sesuatu yang sia-sia. Merasa diri baik itu adalah baik. Tetapi ketika merasa diri baik dan menghadirkan sebuah pertikian dan perselisian, segala sesuatu yang kita lakukan, akhirnya tidak memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kita lihat bersama-sama di dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Secara khusus di dalam ayat yang ke-17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, ayat yang ke-14 itu kita bisa melihat, tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus, Gayus, dan lain sebagainya. Rasul Paulus merasa dirinya sebagai orang yang membaptiskan mereka. Banyak yang dibaptiskan. Tetapi masalahnya bukan karena pembaptisan, tetapi apakah tujuan yang utama adalah pembaptisan atau pemberitaan firman. Sehingga Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwa, bukan sesuatu hasil yang memang ingin didapatkan melalui pembaptisan, tetapi bagaimana mereka bergairah untuk melakukan pekerjaan, karena dia dipanggil untuk menjadi pemberitaan injil. Artinya adalah ada satu panggilan yang penting, yang perlu kita arahkan sehingga panggilan itu membuat kita bergairah untuk mengerjakan panggilan itu dengan fokus, bukan melihat hal-hal yang lainnya. Si A bisa menghasilkan lebih banyak, si B bisa menghasilkan lebih banyak, si C bisa menghasilkan lebih banyak, mungkin kita bisa hanya menghasilkan pas-pasan dan sebagainya. Ketika kita melihat orang-orang yang menghasilkan sesuatu yang hebat, akhirnya kita merasa diri rendah, dan akhirnya kita merasa tidak bisa melakukan apapun, dan akhirnya kita menjadi orang yang tidak melakukan apa-apa. Tuhan tidak menghendaki hal seperti ini, tetapi fokus kepada sebuah panggilan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah saudara dan saya terpanggil sebagai orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi umat Allah yang menyampaikan atau menyaksikan kasih Tuhan? Ketika saudara dan saya terpanggil menjadi ahli badut misalnya, menjadi ahli tiketing, menjadi ahli komodo, dan sebagainya, itulah tempat saudara. Saudara tidak akan pernah bisa memimpin di manajemen, karena saudara bukan orang ahli manajemen. Bukan ahli tata keluar ruangan. Tetapi saudara adalah saudara, saya adalah saya, orang lain adalah orang lain. Tetapi Tuhan memberikan ketempatan kepada saudara sekalian, sebuah tempat yang tepat, yang Tuhan mau saudara kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang sangat tinggi. Hal yang sama, ketika kita ada di dalam gereja Tuhan, Tuhan menempatkan saudara dan saya di tempat yang tepat, yang harus saudara kerjakan dengan amat sangat baik. Di dalam pelayanan hal yang sama, apakah segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan itu adalah inti daripada injil yang kita beritakan. Fokus hidup kita sebagai orang percaya adalah memberitakan injil. Tetapi saudara sekalian, pemberitaan injil itu bukan hanya semata-mata dari pembicaraan kita. Tetapi harus diikuti dengan keteladanan hidup. Kita menyampaikan kesaksian yang hebat dan luar biasa. tetapi ketika keteladanan hidup kita tidak bisa menjadi teladan yang baik. justru mempermalukan kesaksian kita kepada orang lain. Orientasi hidup kita semestinya kembali fokus kepada panggilan kita. Ketika panggilan saudara dan saya adalah menyampaikan pesan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, pesan Tuhan itu tersirat dalam setiap langkah kehidupan kita. Dimanapun kita berada, ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di pekerjaan kita, ketika kita ada di lingkungan masyarakat, ketika kita ada di dalam gereja, ketika kita ada di manapun kita berada, apakah pemberitaan Injil itu tersirat melalui sikap kehidupan kita? Menjadi perenungan bagi kita bersama-sama. Mari kita bertanya dalam diri kita. Apakah saudara dan saya menjadi pribadi yang menghadirkan keharmonisasian? Kristus hadir untuk memberikan kebersatuan. Jadikan kami satu. Doa Yesus di dalam Yohan 1.17 supaya semua menjadi satu. Artinya kesatuan itu menjadi penting. Yesus menghadirkan kesatuan tidak membedakan Yahudi, non-Yahudi. Tidak membedakan orang-orang manapun. Tetapi semua orang perlu diselamatkan. Semua orang perlu mendengar firman Tuhan. Tidak ada perbedaan. Itulah Kristus. Saudara dan saya adalah umat pilihan Kristus. Artinya saudara dan saya seharusnya juga menjadi pribadi yang menghadirkan keharmonisasian dimanapun kita berada. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sudah sekalian. Apakah selama ini hidup kita senantiasa berjuang mewujudkan kesatuan dalam Tuhan atau membuat perpecahan? Ketika ada di komisi saudara, ketika ada di divisi saudara, apakah saudara menghadirkan kebersatuan atau menghadirkan perpecahan? Ketika saudara ada di dalam keluarga, ketika saudara ada di lingkungan masyarakat, ketika saudara ada di manapun saudara berada, apakah saudara berjuang mewujudkan kesatuan dalam Tuhan atau membuat perpecahan? Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah selama ini hidup kita senantiasa berupaya mementingkan kebersamaan untuk Tuhan atau kepentingan diri kita sendiri sehingga menghadirkan golongan ABCD, EFG? Kita patut merenungkannya. Dan yang ketiga, yang lebih parah lagi, apakah selama ini hidup kita senantiasa bergairah, senantiasa berjuang, dengan tekat, dengan semangat untuk mengerjakan keterpanggilan kita dari Tuhan atau keterpanggilan dari setan? Saudara yang bisa menjawab. Ketika saudara menghadirkan konflik, saya yakin itu bukan dari Tuhan, tetapi dari setan. Jadi kalau saudara menghadirkan perselisian, perselisian, pertikian, saudara sama dengan anak buahnya, bukan saya yang ngomong ya, anak buahnya setan, bukan anak buahnya Tuhan. Mari kita teliti, cermati hati kita, kita renungkan. satu korintus ini menjadi berita yang sangat penting bagi kita. Karena Tuhan mau kita menghadirkan kebersatuan dimanapun kita berada. mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita meresponi panggilan Tuhan melalui pujian jadikan kami satu. Biarlah ini respon kita bersama-sama. Mari ini menjadi komitmen kita. Jadikan kami satu. Kami merendahkan diri dihadapanmu. Jika lu sedang menghadirkan konflik, kita bawa hati yang hancur berseru agar kita saling melengkapi untuk menjadikan keharmonisasian terjadi dimanapun kita berada. Kami rendahkan diri Kami rendahkan diri dihadapanmu Membawa hancur hati saat berseru Agar kami saling melengkapi tubuhmu Seperti Kau dan Yesus adalah satu Kami rendahkan diri Menangin Kami rendahkan diri